Intro Halo 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 guys Jumpa lagi bersama Dunia Terbalik Satu-satunya channel yang selalu memberikan fakta menarik dari seluruh dunia Memiliki paras yang cantik selalu terkesan dengan hobi perawatan dan make up yang berlebihan Tapi ternyata tidak berlaku untuk beberapa wanita ini Selain memiliki wajah yang cantik, mereka membuat kagum banyak lelaki di dunia karena pekerjaannya Nah, kalian mau tau kan siapa saja mereka? Tonton video ini sampai habis Tapi sebelumnya seperti biasa buat kalian yang baru gabung dengan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu dong di bawah Biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru menarik lainnya dari channel ini Karata Erika begitulah namanya Gadis yang kini menjadi seorang model dan aktris Siapa sangka dulunya sempat bekerja di tempat yang jauh dari profesinya sekarang Setelah popularitasnya melonjak di Korea Dia ditawarkan kontrak dari BH Entertainment Yang juga merupakan tempat Kim Go Eun dan Han Hyo Jo bernam Dia pertama kali bekerja di sebuah peternakan Dan terbiasa dengan kehidupan yang sederhana di negara asalnya yaitu Jepang Pekerjaannya sehari-hari mengurus ternak Memberi makan, menyiapkan rumput, bahkan memekang skop Dan bercengkrama dengan kuda yang diurusnya Namun setelah ditemukan oleh agensi aktris di Jepang dan Korea Karata Erika akhirnya melepas pekerjaannya di peternakan Dan dengan segera menarik perhatian publik Wow sungguh luar biasa ya guys Dengan wajahnya yang cantik, sederhana dan ramah Karata memulai debut pada Juli 2015 lalu di Koinaka Puji TV Bagi sebagian remaja apalagi perempuan Bau khas kambing tidak menarik perhatian Bahkan cenderung dijauhi Namun tidak berlaku bagi Indar Prastiwi Gadis asal Yogyakarta ini Setiap hari dirinya bercengkrama dengan kambing jenis etawa miliknya Nah di kandang yang dia beri nama Gandiza Farm ini Gadis berambut panjang ini memelihara 15 ekor kambing etawa Setiap beberapa hari sekali dia cekatan Memandikan kambing miliknya sendiri Tidak jarang kambing yang memiliki tinggi di atas kambing jenis biasa tersebut menyeruduknya Dia mengisahkan awalnya dia memiliki belasan kambing Pada 2002 dia membeli anak etawara sekali yesing dari hasil tabungan semasa SMP Namun tidak disangka Saat dewasa kambing yang bernama Dewangga ini memiliki ukuran yang sangat besar Dewi lalu mengikuti kontes kambing tersebut dan akhirnya menang Wiga Anugrah Ketika melihat iklan rumah kenari di media cetak maupun media online Bayangan kita sang pemilik adalah laki yang dulunya pengorbit atau sering main ke lapangan lomba Nah ternyata semua dugaan itu keliru guys Sebab pemilik sekaligus penangkarnya adalah seorang perempuan cantik Namanya Wiga M. Anugrah yang akrab di sapa Mbak Wiga Pengalamannya di dunia perkenari yang tidak kalah dari kaum lelaki Sudah 10 tahun lebih Mbak Wiga berternak kenari di Bandung dengan spesialisasi kenari merah Mbak Wiga benar-benar menjaga kualitas produksinya Apalagi tegilan yang diusung untuk bisnis penangkarannya adalah peternak khusus kenari merah Terbaik dan paling istimewa di Indonesia Mungkin karena naluri perempuannya Dia tidak mau melakukan penyapihan terhadap anak kenari Kemudian melakukan hand feeding Semua anakan tetap diasuh induknya Bahkan dia tidak mau menggunakan babu Induk asuh atau babysitter untuk mengasuh anakan kenari Peternak Burung Jalak Gadis cantik asal Kalimantan ini sudah menggeluti pekerjaannya sebagai peternak burung jalak sejak 2003 lalu Berawal dari kecintaannya terhadap burung ini Akhirnya dia membuat peternakan sendiri Setiap hari dia bersama dua orang karyawannya memberi makan dan memontrol kesehatan peliharannya itu Tetapi yang lebih sering adalah dia sendiri yang melakukannya Hal ini dia lakukan agar dapat memastikan langsung Memberikan perawatan dan pakan yang terbaik untuk peliharaannya Nah itu dia guys beberapa wanita cantik yang menjadi para peternak Tentunya hal itu menjadi penilaian plus terutama bagi kaum Adam Sudah cantik, pintar pula dan tidak pilih-pilih So, buat kalian yang suka dengan video ini silahkan like dan share ya Terima kasih, sampai jumpa